selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanya buat salah satu batu akik yang dicari itu batu akik tapak jalak ini umumnya digunain buat ya kalau zaman dulu itu bahasanya kayak jawara yang dipercaya bisa kebal sajam atau ace anti cukur saya disini tidak akan membahas masalah godam godam atau gaib atau asralnya itu kembali lagi kepada masing-masing aja saya hanya bicara tentang fisik daripada batu akik tapak jalak dia ciri-cirinya itu biasanya mempunyai angka tambah seperti ini dengan garisnya sama dan ini kalau di center dari belakang itu dia tembus embus sinar aja ini embus sinar nah bagaimana ya cara pengetesannya pengetesannya biasanya ada beberapa orang yang mencoba untuk pakai batu tiba-tiba disilet wah dia kebal ya itu kalau saya bilang kebetulan kalau saya sih anggaplah suatu batu akik itu jangan melihat dari mitosnya aja jadi kita hanya keunikannya aja jadi saya disini hanya keunikannya aja kebetulan semuanya itu kembali lagi jadi tidak ada yang namanya ada penunggunya lah seperti batu-batu ini katanya ada penunggunya ada apa ya ini banyaknya masih banyak lagi sih sebenarnya ini sembari santai aja nunggu waktu karena kita kebetulan malam ini kita mau coba live streaming lagi di suatu tempat jadi saya coba untuk memberi pengetahuan tentang batu akik tapak jelak karena bicara batu ini juga banyak yang palsu ada yang dicet ada yang dicampur segala macem ya masalah keistimewaan atau kemampuannya itu bisa dibuktikan sendiri kok dengan pemiliknya oke demikian sekilas tentang batu akik tapak jelak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati